. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membela Gibran Raka Buming Raka. Terlebih saat Cawapres 03 Mahfud MD menyetujui bahwa Gibran didiskualifikasi. Hotman pun meminta agar Mahfud MD kuliah lagi. Sentilan pedas itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Senin 8 April. Hotman mengunggah tangkapan layar berita dari Tribunews. Adapun artikel itu memberitakan soal Mahfud MD yang sepakat dengan Denny Indrayana. Mantan Menko Polhukam itu setuju jika Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden 2024. Namun Mahfud Turut mendesak Gibran didiskualifikasi. Menanggapi pertanyaan tersebut, Hotman meminta agar Mahfud kembali menemuh pendidikan sarjana hukum. Menurutnya, gelar Profesor tidak menjamin Mahfud bisa bersaing dengan pengacara yang sudah memiliki pengalaman selama 38 tahun. Diketahui, Hotman sendiri merupakan salah satu bagian dari tim kuasa hukum Prabowo Gibran dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hotman pun kerap menyentil kubu 01 dan 03 dengan menyebut gugatan DMK merupakan bentuk kecenengan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.